Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Seringkali waktu membeli barang yang harganya relatif murah, kita gak pikir panjang saat mau beli barang itu. Misalnya, kita membeli lap microfiber 10 pieces dalam satu waktu. Karena harganya cuma 9 ribu, kita bisa langsung check out. Apa yang kita pikirin total harganya masih di bawah 100 ribu rupiah? Not a big deal lah ya. Padahal sebenarnya yang kita butuhin cuma 4 pieces. Karena kan bisa dicuci pake-cuci pake, jadinya sisanya itu tersimpan dan jarang digunakan. Mindset kita dalam menilai barang murah ini seringkali salah. Dan bahayanya, kalau kebiasaan kecil ini udah sering dilakuin, Gak heran ini bisa bikin kita menumpuk barang yang akhirnya bikin saving kita makin dikit. Di 2023 ini, ayo coba mengubah cara pandang uang dari sudut pandang minimalis biar kita bisa saving lebih banyak dan menghargai tiap barang yang kita milikin. Sebelum membeli sesuatu, coba kita menilai harga dari suatu barang dari 5 poin ini. Barang yang fungsinya memudahkan hidup kita pasti bisa nambah produktivitas dalam bekerja. Dengan input yang minimal, bisa dapet output yang maksimal. Tapi, hati-hati dengan kata-kata produktif. Karena terkadang kita bisa dibutain dengan sesuatu dari embel-embel produktif. Misalnya nih, handphone yang kita beli. Ini kan emang dipake buat berbagai aktivitas dalam bekerja. Zaman sekarang handphone bisa dipake buat macem-macem. Dari nelpon, kirim pesan, foto, video, dengerin musik, sampe nonton film. Hampir gak ada deh yang gak bisa dilakuin dengan handphone. Tiap tahun, harga handphone semakin tinggi. Ingat banget, di tahun 2015, iPhone 6 yang aku beli harganya itu 12 juta. Dan tahun ini, di tahun 2022, yang sejenis ini kan iPhone 14 Pro. Harganya 23 jutaan. Naiknya gak dikit loh, bahkan hampir 100%. Karena handphone bisa digunakan buat ningkatin produktivitas, kita jadi ngerasa ngeluarin duit 23 juta itu gak susah. Jadi coba deh, tanya ke diri sendiri. Apa kalo aku upgrade HP itu, akan bikin produktivitasku naik signifikan? Kalo misalnya iya nih, karena udah gak ganti HP 3-5 tahun, atau emang HP yang lama itu udah rusak parah, dan kalo ganti spare partnya itu butuh uang yang gak dikit dan malah bikin rugi, ya berarti apa yang kita lakuin ini bener-bener bisa menambah produktivitas. Barang emang terbukti mendatangkan kesenangan. Umumnya bertahan sampe beberapa hari. Tapi ini menurutku gak berlaku kalo kita bener-bener suka. Kadang ngerasa pas banget dengan kebutuhan kita. Dan harganya masih sesuai dengan uang yang kita miliki. Misalnya nih, aku pernah jatuh cinta sama sepatu. Sepatu olahraga di Adidas waktu itu. Selain karena modelnya yang unik buat aku, dan ini kan emang relatif ya. Waktu dipake itu nyaman banget. Perawatannya juga gak susah karena warnanya gelap. Aku pake sepatu ini buat olahraga. Jalan jauh dan traveling. Pokoknya suka banget deh sama sepatunya. Dan anehnya, aku sama sekali gak tertarik beli sepatu olahraga lagi setelah beli itu. Karena tau nih, ujung-ujungnya aku pasti pake sepatu Adidas ku yang kemarin. Kesenengan dalam membeli barang itu bisa kok lebih dari beberapa hari. Tapi ini terjadi kalo kita gak punya terlalu banyak barang, dan menghargai setiap barang yang kita punya. Kalo kita punya banyak barang, dan cenderung belanja terus-terusan, baru deh. Menurutku ini kita bisa senengnya cuman beberapa hari aja. Jadi saat beli barang, kita itu mesti paham bener apa yang kita suka dan kurang suka. Setiap barang punya fungsi yang bermacam-macam. Ada buat kerja, hobi, atau kebutuhan sehari-hari. Terkadang, waktu kita gak nulis jenis barang apa yang kita butuhin, kita jadi impulsif membeli barang yang kita lihat di online ataupun offline store. Waktu sampe rumah nih, baru sadar, oh, aku tuh masih punya barang dengan fungsi yang sama. Misalnya, aku beli tas ransel kanken yang pernah aku bahas di video aku sebelumnya, yang ini. Disini aku akan cerita dari sudut pandangku. Jadi, tas kanken ini aku beli sebagai pengganti backpack yang sebelumnya. Aku beli tas ini di tahun 2017, harganya 1,4 juta. Sekarang, tas ini udah berumur 5,5 tahun. Aku pilih tas warna hijau tua ini, biar kalo kotor gak susah dibersihin. Sampai sekarang, aku masih pake. Khususnya, kalo aku bawa laptop. Karena aku tuh emang gak punya tas khusus laptop. Mau gak mau, ya pake tas ini. Kalaupun aku gak jadiin backpack, aku tetep tenteng untuk bawa barang-barang aku. Dari 1,4 juta, ini aku bagi 5,5 tahun. Yang kalo dijadiin hari, ya sekitar 2 ribu hari lah. Harga penggunaan tas ini sekitar 700 rupiah per hari. Menurut aku masih oke banget. Kenapa aku masih pake kanken ini? Pertama, karena aku gak punya tas lain yang kuat buat bawa laptop. Kedua, karena belum rusak. Kalo aku punya jenis tas lain yang bisa dipake buat bawa laptop, walaupun ini belum rusak, kemungkinan aku gak akan pake tas ini lagi. Karena bosan. Bosan itu manusiawi kok. Kalo semua checklist sebelumnya lolos, ayo deh rinci lagi buat mutusin saat mau beli barang. Jadi, disini aku pengen nyeritain tentang koper khusus laptop aku. Waktu aku traveling, aku tuh membawa kamera dan laptop. Kamera ini kan lumayan berat, dan kalo pake tas kameranya tuh gak cukup lah dibawa dalam satu ransel. Jadinya aku beli koper yang bisa muat keduanya, dan punya bagian laptop khusus di depan, biar gampang ambilnya dan tetep aman. Dengan beli koper ini, aku jadi bisa gak bawa ransel yang sangat berat buat pundakku saat traveling ke luar kota. Aku bisa pake tas kecil aja yang gak bikin badanku sakit. Pembeda ini mungkin sepele, tapi ngaruh banget loh. Kalo barang yang kita mau beli, gak ada pembedaannya dari barang sebelumnya, disini tuh koper kecilku yang lama, pasti barang ini gak akan aku pake dalam jangka waktu yang lama. Hal yang paling penting buat menjaga kewarasan rumah, biar selalu rapi, adalah setiap barang punya rumah, punya tempat. Dan ini berlaku ke semua jenis barang. Atau ketika kita membeli barang, kita bener-bener harus tau barang ini mau ditaruh dimana. Apakah ini pengganti barang yang rusak sebelumnya? Atau mungkin emang udah bosan, gak suka, atau gak sesuai dengan kebutuhan sekarang, kita pengen ngejual atau ngedonasiin barang itu. Menurutku nyariin rumah buat barang itu gak semua orang mau ngelakuin. Dan menurutku ini adalah mindset yang harus kita milikin, supaya kita itu gak impulsif dalam beli barang. Jadi itu semua mindset penting dalam memulai minimalis. Kalau kalian punya cara memulai minimalis yang relate dengan diri kalian sendiri dan terbukti berhasil, boleh banget buat komen di bawah biar bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Thank you for watching, see you on my next videos. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.